Di rewatan dari sahabat Anas radiyallahu anhu Bahwasannya sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam Suatu ketika di jalan itu menemukan Satu butir tamar korma Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Seandainya aku itu tidak Takut bahwa Sebutir korma ini termasuk sodakoh Maka aku akan memakannya Maksudnya begini Rasulullah itu bersama keluarganya Kan dilarang Allah Menerima zakat Menerima sodakoh Allah hanya mengizinkan Rasulullah dan keluarganya itu Hanya boleh menerima hadiah Kalau zakat Itu kan sifatnya wajib Kalau sodakoh itu sifatnya sunnah Setelah zakat Sodakoh kan baru hadiah Kalau sodakoh itu kan Perinciannya untuk Visabililah, dadah-dadah itu Untuk fakir miskin, anak-anak kerabat Dan seterusnya kan Sama dengan zakat Kalau hadiah itu kan Suka-suka Jadi berdasarkan Pemberian yang suka-suka Rasulullah itu dilarang Bersama keluarganya oleh Allah Dilarang Memakan harta zakat Atau sodakoh Nah ketika Rasulullah menemukan Satu butir kurma Beliau bersabda Kalau aku tidak khawatir ini Termasuk sodakohnya orang Ya tak makan Itu kan Cuma sebutir kurma aja Tapi karena aku khawatir ini Jangan-jangan ini bagian dari sodakohnya orang Aku tidak berani makan Jadi meninggalkan sesuatu yang Tidak pasti kehalalannya Tidak pasti kehalalannya selamat menikmati